Selamat sore, Jenderal. Mohon izin kami melaporkan saat ini kami berada di Kelurahan Haranggaul, Kecamatan Haranggaul Horizon, Kabupaten Simalungun. Saat ini kami berada di lokasi titik tempat terjadinya longsor tanah yang mengakibatkan tertutupnya seluruh badan jalan. Kejadian ini terjadi pada tadi malam, jam 9 malam. Tidak ada korban jiwa, tetapi mengakibatkan arah kendaraan dan jalan lintas menuju Haranggaul terputus. Ada dua titik lokasi yang mengakibatkan jalan menuju Haranggaul tertutup oleh longsoran tanah. Pertama di titik kami saat ini berada, yang kedua adalah kurang lebih sekitar 3 km dari titik kami ini. Dan pada sore hari ini, alat berat dari pemerintah Kabupaten Simalungun telah turun dan telah bekerja untuk menggeser dan menyingkirkan tanah-tanah yang menutupi badan jalan. Dengan harapan, mudah-mudahan dalam 1-2 jam ini bisa menggeser dan menyisinkan tanah sehingga bisa dilalui oleh kendaraan. Dan selanjutnya akan bergeser ke lokasi titik yang kedua yang juga menutupi seluruh badan jalan yang mengakibatkan terputusnya dan tidak bisanya lewat seluruh kendaraan dari arah Haranggaul menuju Seribu Dolok maupun dari Seribu Dolok menuju sebaliknya. Demikian kami laporkan jenderal, kami saat ini bersama Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Kepling dan dari Dinas PUPR Kabupaten Simalungun terus melakukan upaya-upaya untuk membersihkan tanah longsoran ini sehingga dalam waktu sesikat-sikatnya bisa dilewati oleh seluruh kendaraan dan tidak menghambat mobilisasi manusia dan kendaraan yang akan keluar dan melewati dari lokasi ini. Demikian kami laporkan jenderal dari lokasi tanah longsor di Kelurahan Haranggaul, Kecamatan Haranggaul Horizon, Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Koras